Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI perwakilan daerah DKI Jakarta mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika permintaan kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tidak naik. Aksi demo buruh dari KSPI DKI Jakarta direspon Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies Baswedan menyatakan sepakat bahwa UMP 2022 DKI Jakarta sebesar 0,8% dinilai tidak adil bagi pekerja. Gubernur DKI mengaku sudah bersurat ke Menteri Ketenaga Kerjaan agar bisa merevisi besaran kenaikan tersebut. Sementara itu Wakil Ketua KSPI DKI Jakarta Tri Widianto merespon KSPI akan memantau perkembangan upaya Gubernur DKI tersebut hingga selasa 30 November 2021. Jika tidak ada perubahan angka kenaikan rencananya buruh akan mengelar aksi mogok kerja dan kembali turun ke jalan pada 6 hingga 8 Desember mendatang. Buruh menuntut kenaikan upah berkisar 7-10% untuk memenuhi kebutuhan hidup yang juga dirasa berat akibat pandemi COVID-19. Kami tetap ingin melakukan koordinasi sesuai dengan tadi Pak Anies katakan bahwa kita akan dikumpulkan dan juga berkoordinasi kembali. Apabila tidak ada revisi kami dari organisasi yang sudah mungkin teman-teman media juga ketahui statement dari organisasi ketika tidak ada perubahan kita akan melakukan mogok kerja nasional. Rencana kita di tanggal 6, 7, dan 8. Terima kasih. Terima kasih.